Untuk memastikan dermaga tanah Ampo yang berada di Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Bali, masih difungsikan, PLT Sesditjen Perhubungan Laut Hubla Lolan Andi Sutomo Panjaitan, didampingi Kepala KSOP Padangbae, Niluh Putu Eka Suyazmin, dan Wakil Bupati Karangasem Iwayan Arte Dipe, melakukan kunjungan ke lokasi. Dalam kunjungan tersebut, PLT Sesditjen Perhubungan Laut Hubla Bersama Rombongan langsung meninjau dermaga dan menaiki kapal fastboot CB Sigap Jaya. Nantinya kapal cepat tersebut akan beroperasi dengan rute dermaga tanah Ampo gili Trawangan Lombok. Dalam kunjungannya, lolang menegaskan status pelabuhan krus tanah Ampo tetap sebagai pelabuhan pariwisata. Meski demikian, aktivitas bongkar muat kapal dengan kategori tertentu juga bisa bersandar dan melakukan aktivitas bongkar muat di dermaga tanah Ampo. Hal itu dilakukan untuk memancing agar kapal-kapal lain mau bersandar di dermaga tanah Ampo. Bahkan, mulai Jumat ini, sudah ada kapal cepat yang mulai beroperasi belayani penyeberangan dari dermaga tanah Ampo menuju gili Trawangan Lombok. Jadi pelabuhan tanah Ampo ini memang diperuntukkan untuk pariwisata, namun pelabuhan itu sifatnya bisa melayani barang-barang juga. Tujuan utama tetap ke pariwisata, namun untuk saat ini pelabuhan ini juga dapat menampung di luar pariwisata. Untuk juga biar pelabuhan ini dapat beraktifitas dan juga memancing nanti kapal-kapal yang kita utamakan adalah kapal-kapal pariwisata. Saat ini kita akan memaksimalkan operasional ini, ada beberapa permasalahan di lapangan memang kita temui adanya sedimentasi. Ini kita sedang studi untuk nanti kita mendapatkan rekomendasi teknis untuk penanganannya. Sementara itu, Wakil Bupati Karangasem menyambut baik dan mengucapkan terima kasih atas hadirnya PLT Sesdit Jen Hubla di Karangasem. Nantinya Pemkap Karangasem akan selalu mengikuti petunjuk dari pusat agar dermaga tanah Ampo kembali bisa difungsikan sebagai pelabuhan pariwisata. Tentu menyampaikan apresiasi sekali kepada beliau Pak Sesdit Jen Hubla, sudah bisa hadir di tempat ini. Tentu dalam rangka kita mengupayakan semaksimal mungkin operasional daripada pelabuhan tanah Ampo ini. Jadi sebagaimana beliau sampaikan, prinsip kita tidak pernah berubah tentang peruntukannya. Sementara, Nahkoda Kapal Cepat Jaya Fas ini mengatakan rencananya mulai Jumat sudah mulai beroperasi dengan rute Tanah Ampo-Gili Terawangan untuk kapasitas penumpang sekitar 200 orang dengan berbagai fasilitas yang disediakan. Terima kasih telah menonton!